Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo membidik target realistis pada sesi kualifikasi MotoGP Jerman 2023 di sirkuit Sachsenring, hari ini Sabtu, tanggal 17 Juni 2023, pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Fabio Quartararo tak terlalu bernafsu untuk mengamankan pole position MotoGP Jerman 2023 karena sebuah alasan. Usut punya usut, juara dunia MotoGP 2021 ini memandang start dari P6 merupakan hasil paling realistis berkaca dari kondisi Yamaha dan motornya sekarang. Menjadi hal yang wajar bagi setiap pembalap ingin memulai Rache dari pole position alias posisi pertama. Hal ini dibutuhkan demi memperbesar peluang meraih kemenangan. Akan tetapi, Fabio Quartararo bersikap beda. Dia mawas dengan kondisi Ezer M1 sebagai kuda besi Yamaha yang dinilai dalam pengembangannya terbilang lemur. Yamaha dalam hal upgrade top speed memang sudah bisa kerealisasi. Namun dalam hal pengembangan aerodinamisnya masih menemui jalan buntu. Ini yang kemudian membuat M1 yang dulu terkenal sebagai kuda besi yang unggul dalam cornering. Namun kini sebaliknya terjadi. M1 yang ditunggangi Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli kerap kesulitan berakselerasi ketika exit corner. El Diablo julukan Quartararo sangat senang dengan kombinasi waktu FP1 dan FP2. Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023. Quartararo mengamankan posisi ke-6 dan otomatis lolos ke kualifikasi 2, Ki-2. Tidak, saya tidak bisa langsung menargetkan pole position begitu saja. Perlu memandang satu step demi step untuk apakah saya bisa atau tidak. Buka Fabio Quartararo dikutip dari laman Speedway. Tujuan saya bisa langsung lolos ke Ki-2 dan itu berhasil. Ini yang saya maksud dengan menargetkan satu langkah demi langkah. Tegas pembalap yang juga mengidolakan klub Liga Italia, Juventus. Terima kasih telah menonton!